Intro Meniti karir sejak remaja, eksistensi Raffi Ahmad di dunia hiburan tampaknya tak pernah tergeser. Bahkan, tak hanya sukses sebagai presenter dan aktor, Raffi Ahmad juga dikenal sebagai pebisnis andal. Bersama sang istri Nagita Slavina, pria berjuluk Sultan Andara ini diketahui memiliki sejumlah aset. Terbaru, Raffi Ahmad dan Nagita membangun villa mewah di Uluwatu, Bali. Melalui Instagram pribadinya, Raffi Ahmad membagikan momen saat tengah memantau pembangunan villa Rans Entertainment tersebut. Vila ini nantinya akan memiliki pemandangan laut yang indah. Mantap. Bing. Mantap. Keren ini anak kita. Kira apa bro? Bikin obdell. Tengok. Tengok, tengok, tengok. Tengok. Raffi juga memperlihatkan gambar desain dan arsitektur kamar-kamar di villa tersebut. Akan ada 9-10 kamar villa yang dibangun. Terdapat pula kolam renang panjang di depan villa dengan gaya futuristik. Keasrian lingkungan juga tetap dijaga dengan penanaman pohon di sekitar villa. Raffi dan tim pun menargetkan villa itu bisa rampung tahun depan. Selain villa, Raffi dan Nagita juga masih memiliki aset lain di Bali. Salah satunya beach club yang diberi nama Mari Beach Club. Mari Beach Club menghadirkan perpaduan restoran dan bar dengan mengusung suasana natural tropis. Lekasinya cukup strategis karena berada di kawasan pantai seminyak. Halaman beach clubnya pun luas. Berbagai fasilitas menarik ditawarkan oleh beach club ini. Ada infinity pool yang terinspirasi dari sungai Ayung. Kemudian terdapat panggung pertunjukan hiburan. Spot untuk berburu sunset juga gak kalah menjadi primadona. Berbagai kuliner lezat pun siap memanjakan lidah para pengunjungnya. Mari Beach Club ini sudah dibuka untuk umum sejak bulan April 2022 lalu. Ketika ditanya soal kunci kesuksesannya berbisnis, Raffi pun menjawab dengan rendah hati. Tips sukses ala Raffi Ahmad. Sukses ala gue, gue tuh sebenernya gak tau gue udah sukses atau belum sejujurnya. Karena intinya sukses itu gak ada batasnya sih. Yang paling penting kita bisa merasa kita berbeda buat orang. Kita bisa mencukupi apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita mau ya, apa yang kita butuhkan. Dan orang yang sukses menurut gue kalau nanti saat dia udah gak ada, apa yang dia tinggalkan masih bisa bermanfaat. Karena kalau orang sukses, ya selama dia ada aja ya oke gitu. Tapi kalau orang yang sukses itu menurut gue yang hebat. Kalau dia udah gak ada, namanya tetap harum. Peninggalannya juga masih bisa berguna buat orang. Nah itu, itu hebat. Sukses banget banget. Gimana menurutmu Sobri? Tulis di kolom komentar. Keren nih, ini anak kita nih. Kira apa bro? Kira apa heinz-priel ihsan nggak lagi? Kira apa kira apa,ια tada maka? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati